Tur, episode kali ini gue mau ngajak lu ke bengkel spesialis nih, walaupun Spesialis apa nih? Walaupun ini bengkelnya di pinggir jalan, atau kadang di trotoar ya Tapi dia spesialis pasang pelek jari atau setel pelek jari-jari Spesialis, spesialis Dia udah megang segala jenis motor Segala jenis motor, orang penting juga di pegang Sebutin deh siapa misalnya atau apa Motor trail, motor trail Bisa dia pegang, bisa Ah itu mah gampang Atau gak motor-motor mahal yang peleknya 13 juta BMW dah BMW, bisa, dia punya alat khusus Apa coba, yang paling lebih gokil aja dong Motor presiden Motor presiden, dia juga yang ngetel jari-jari Suhu berarti nih, suhu dia ini Penasaran? Yuk Kita langsung ke tamperin bengkel ya Oke, gerabok bengkel, ini dia Bengkel silai, gue gak tau namanya Ternyata kita kenalan aja Namanya silai Tapi ini adalah gerabok bengkel season 2 Karena ini season 2, jadi kita berdua Yoi Nanti season 3 bertiga Bertiga Apa terlalu Yaudah, kita masukinnya ke dalam ya Yuk, kita lihat-lihat yuk Yuk Apa kabar? Alhamdulillah, baik bos Oh, ba Ini bos Ini bos-bos ini Bos-bos besar semua nih ya Dengar-dengar lo katanya ngomongin gue lo katanya harus dong sombong katanya gitu sombong, kali-kali memang nah, gak perlu disampaikan gitu loh gak pernah disampaikan disampaikan banyak doang, nyantar orangnya gak kelihatan pas banget lagi nih, mau THR-an ya iya, aduh ini nih, bocah gue nih oh ini nah jadi gimana lah, lo bengkel masih sama seperti dulu pertama kali gue berjumpa, tahun berikutnya kita berjumpa ya? waduh tahun berapa ya? 2010 ya? kurang lebih lah udah ada atras itu? udah, udah ada atras ya? jadi dari saksi itu ya? eh, gue mau lihat-lihat sini nanti lo jelasin ya ada apaan aja ya, kita gerebek dulu segini aja segini aja sih alamat bengkel? jalan Ciputat Raya, nomor 4 potokannya depan taksi bulubat atau setelah rumah sakit jadi gak? di google mapnya ada, Dennis Jayamotor oh, Dennis Jayamotor ya, ya foto setelah puluhan tau gue akhirnya tau nama bengkel lu itu tuh 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 oh iya, Dennis Jayamotor oh iya, Dennis Jayamotor iya 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 gua soalnya taunya lai 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 doang iya lai namanya siapa sih? dosma padosma dosma jadi entah gua nanya ya dos? gitu boleh tapi nama panggungnya lah yang udah nama panggungnya ya oh udah, itu bukan panggung, udah nama sampai kemana mau oh iya iya asal oh iya 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 tadi udah nama apa di depan jambat udah tau semua op uh ya iya iya apa BK, TDR, gitu lah Jadi jari-jarinya bukan sembarangan Iya, iya, iya Selain style jari-jari, ada bengkel juga Bengkel juga, kita servis Servis gitu ya? Servis kecil Dan untuk ukuran-ukuran ban juga kita ada semua Mulai dari yang kecil sampai yang terbesar Ring 12 Ada juga? Kita contohin ya, sama 16 Ini spesial buat Harley Ini buat Harley Ini buat Harley Ini yang 16 Ini jangan-jangan motor presiden ada style di sini juga Nah, ini-ini juga nih Ring 21 Wih, culture 21 Ini bandalem ya guys Bandalem ya Memang pulau Jakarta Selatan udah kemana-mana lah Tapi biarkan kita duduk aja di depan Boleh, boleh Let's go Oke Sekarang kita sudah setup Anjay Mohon maaf kalau suaranya agak-agak wang-wang Karena kita di pinggir jalan Bener-bener bengkel pinggir jalan ya Bener-bener bengkel pinggir jalan Ini gue kasih lihat videonya ya Memang bengkel pinggir jalan Memang bener-bener bengkel pinggir jalan Kita lagi syuting ya kan Syutingnya dua ya Iya, iya, iya Oke, Harley Gue mau nanya dong Jadi Gue udah kenal lama sama lu ya Tapi gue pengen tau Lu sebenernya Buka di sini itu dari tahun berapa? Saya di sini Di tempat ini ya Ya Dari tahun 2002 2002? 2002 Masih sekarang Oh 2002 Iya, gue nge-bengkel 2010 ya Lu bengkel pertama udah di sini berarti? Udah langsung ngetel di sini gue Oke Tapi emang ini Spesialisasinya dari awal buka Itu emang bengkel umum Apa emang fokusnya Ke stel velg? Dulu awalnya Awalnya sih Saya memang Risiknya saya memang umum Umum? Oke Iya Untuk ini ya ditambal lah Buat tambal bantang Kasian orang-orang Oke Kita bengkel yang kita ada ini Masih mau nambal kan? Sampai sekarang Itu awalnya saya Saya itu Tidak melupakan sejarah Oh iya Nah iya kan? Melupakan sejarah itu Awal kita sih ditambal bantang Apakah emang dari kampung saya Kalau bisnisnya sih dari umum Oke Masih jawanya midtermersi mungkin Iya Kali ya? Masih diselah Diselah kita Naik rata Kalau lagi Masih ngebalas ya? Nggak ada Gue kan Gue kan kelahiran 2000 Misalnya ngomongin setel jari-jari nih ya Lu paling sering itu Customer itu Nyetel pelakering berapa sih? Saya biasanya Bisa dibilang ya kalau Semua Hampir Hampir semua? Iya Yang 16 bisa Yang standarnya kan 17 17 Bisa masuk ke 16 16 itu speknya buat hari Hari 12 Dan bagian ini bisa ke Sekarang Binelli ya Mungkin ada Ya Binelli Iya Itu 16 Baru ke depannya 18 Tandar 17 Apalagi udah banyak Banyak Dan 19 Yang gede paling itu yang Paling 21 21 ya? Karena terelan-terelan ya 21 Iya Ada yang 23 Harley Yang pakai jari-jari Iya Mamot itu Lu bisa setel itu juga? Bisa Alatnya sama? Alatnya ini aja Oh ini aja? Oh ini alatnya Khusus buat BMW Dan ini dapat saya Dari dulu Bengkel BMW Aku dikasih Dapat ini? Anjir Berarti BMW Motorrad Nyetelnya sama lu Enggak Enggak Salah Sekali-sekali 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 Bener Bener Kalau ada case khusus Iya kan? Nah Dari semua ring Ukuran-ukuran diameter Si velg Paling susah ukuran berapa lagi? Alah saya Kalau sekarang ya Yang paling susah itu Memang Tuku kalau Ukurannya sih Normal-normal saja Semua kesulitan sama-sama berarti Iya sama Tapi yang kesulitan Kalau udah datang Ini jodohnya ini BMW BMW Jadi BMW itu paling susah? Iya Dulu pernah si bos juga pernah Aduh Emang iya Belakang dulu ya Hahaha Emang iya Nah Itu yang paling Tapi ya Memang ya Dengan keulitan kita Memang gak bisa buru-buru Kalau memang Itu Apa Si bos Masanya udah Gak bisa buru-buru Emang pekerjaannya berapa lama sih Untuk satu velg Kalau Standar-standar itu Yang gak begitu Ya Bisa dibilang 30 menit sampai velg Setel velg Setel velg Sampai jadi Tapi Ah lu biasanya seminggu Mau bah Itu kan tergantung Tergantung ordernya Ini berapa velg ya Ini berapa velg ya Ini berapa velg ya Santai ya Gue udah santai Berarti bisa ditunggu gak lah ya Kalau yang setel velg Bisa Kalau yang standar-standar saya bisa Bisa Kalau yang custom Kalau yang custom-custom itu Kayak Harley Itu aku Gak boleh Oh gitu Butuh proses Tapi misalnya kalau ada temen yang bawa Harley Bawa BMW Lebih prefer Kesini bawa motornya Atau biasanya orang langsung bawa seban-bannya aja Kalau sekarang sih Ada langganan saya Beberapa orang udah langsung 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 bawa semotor-motor ya Ada yang motornya bawa Ada yang bannya aja yang bawa Tiba Kalau gue Kalau gue biasanya ngorder ke dia Hah? Gue kirim tromol Pelek Oh udah Ini Udah gue kirim itu aja Nanti jari-jarinya dia nyariin Balik-balik untuk Balik-balik udah satu set semua Udah tinggal pas Gitu Wali yang terakhir Yang paling jauh Ada dari Tangerang Dari Tangerang? Dari Tangerang Tapi lu kalau Kota-kota itu Walikotang Oh gue tau tuh Ini temennya dia Temen lu tur Walikotang Tangerang Oh wakil Walikotang Tampil Tadi itu punya bengkel Ada bengkel di situ Oh gitu Ya sampai Pernah dia BMW Sampai seminggu Gak kelar-kelar Apaan motor apaan? BMW Gak kelar-kelar Parah betul lu Dibawa ke rumah ban Rumah ban baru Dua perlai gitu Jadi rumah ban Ngerjain Rumah ban gak bisa ngerjain Oper ke sini Kalau rumah ban Kita juga Oh iya karena dia cuma jualan doang ya CES bro CES Rumah ban Rumah ban ya Eh si rumah ban jualan Sinko gak? Rumah ban pasti Jualan ya? Kayaknya kita berikutnya Ayo Rumah ban ya Boleh Ban motor custom gitu ya Coba Tapi Ntar di Rumah ban Lu kenal gak? Gak kenal ya? Si Lutfi Semua orang kenal sama dia Tadi kan kita udah ngomongin merek-merek Banyak tuh Dari motor Trail, motor custom Ampe Harley BMW segala macem Nah itu tuh untuk harganya Sama semua Apa udah pasti beda-beda? Pasti lah Dan beda juga Menurut ini juga Kita Apanya Kesulitan Kesulitan Oke Karena jari-jari tuh ada yang custom juga Iya Oh iya bener Misalnya kalau Tromolnya gede kecil berarti kan jari-jarinya pendek ya bener-bener kalau pendek itu lo custom berarti kan? oh potong jari-jarinya? dulu pernah punya suposok dua lagi dua lagi, tapi buat motor listrik saya tahu lagi itu motor listrik itu kan hub, segede gini trombolnya udah segede gini, peleknya cuma ring 14 ya WTT dan itu mesti dijari-jariin lagi jadi jarak antara trombol lama itu cuma segini doang 3 cm mana ada jari-jari segini cerangnya segini nih api bawa ke dia langsung nanti munculin foto motor ya kalau masih ada ya kita munculin foto motor untunglah dikasih tantangan tuh gini kalau dikasih tantangan tuh mesti jangan dikit-dikit norak, dikit-dikit norak tahu-tahu langsung apa namanya kecuali kalau udah angka 8 dikasih ke kita juga aku diarah oh gitu, peleknya udah bener-bener-bener apa iya, iya, iya range harga deh dari berapa sampai berapa biar teman-teman penyampaian range harga, kalau ini jari-jari TK untuk sumbernya sama strollnya terima pasang itu ya 130 ribu 130 ribu itu satu pelek satu pelek jari-jarinya stainless tapi kalau pakai TK Racing ini ini harganya 300-250 ribu cinggal banget ini ya dan itunya beda diameter hubnya, diameter jari-jari nya diameter jari-jari nya ini tadi yang dimaksud TDR guys ini ukurannya kan terus ini 9 kali ini panjangnya, ini 9 kali kan di meter kalau yang tinggi ini 8 lo lebih kecil dong lebih beda, kalau ukuran jari-jari itu lebih kecil ukurannya, angkanya lebih besar oh gitu nah itu nih ya kan nggak salah gua berarti ya mau kemana? terus oh iya dibuka buka berarti membeli membeli dong gua beli jari-jari dong ini perbedaan apa sih diameternya ya? iya, diameternya basarnya ini gua tau nih, jadi yang sebelah kanan guys ini TK TK Racing yang ini TDR yang ini angkanya yang ini dulu dong yang ini angkanya 9 tapi kecil justru TK ini angkanya 8 cuma kalau jari-jari itu angkanya semakin kecil dia semakin besar semakin besar tapi beda satu ukuran aja jauh cuy kelihatan banget ini iya kelihatan banget iya kelihatan banget ini kelihatan banget nih saya kalau Harley juga berani pasang ini tapi tapi Lai, deratnya sama aja Lai? deratnya beda ujungnya ujungnya sama panjang deratnya sama sama, jadi maksudnya yang segede gini mau dipakai di velg biasa bisa dong? bisa oh bisa tetap bisa ya? bisa, tapi kan angkanya gede jadi dia kan modelnya kan model trail oh ini model trail khusus oh tapi jari-jari kalau mengungkut biasa masih bisa kita bikin ini iya 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 tapi kalau Dika ini iya iya bisa modifikasi oh dimodifikasi custom turamanya dia tuh iya 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 jadi aslinya aslinya kalau misalnya kalian beli yang kayak gini TK pake di motor biasa gimana ga bisa karena dia beda tuh ujungnya tuh karena ini buat trail tadi ya iya buat trail tapi tetap bisa dipasang kalau disini tapi kalau disini bisa bisa, tetap bisa itu satu pelek harganya berapa Lai? kalau pake yang ini Lai? ini antara 250 sampai 300 satu pelek satu pelek satu pelek tapi ini jauh banget Ci iya 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 ini jauh banget liatanku gue mau nanya soal jari-jari nih ya gimana sih kriteria pelek jari-jari tuh yang bagus gitu lho Jangan sampai, gue kan kadang nggak ngerti nih, kita juga kan nggak ngerti Menurut lo udah oke lah nih Tonton gitu, kalau misalnya mau ganti perat jari-jari Gimana nih, dia bisa minta spek yang seperti apa, minimal apa, gitu Kalau kita sih, kalau saya sendiri sih ya standar-standar aja Tapi kita memang ya fokusnya untuk kekencangan jari-jarinya Kekencangan sih jari-jarinya, kekencangan ya berarti ya Standless sekali ya, minimal ya Supaya nggak keretan lah bahannya Ini udah standless kan? Udah standless nih, ya pake TDR standar lah Iya, iya, iya Nah, lu ada pelak yang nggak bisa lu setel nggak lagi? Kayaknya Nyerah gitu Kalau ini, ini Aku bingung, soalnya kemarin juga ada saya pasang jari-jari 150 biji Jari-jarinya untuk mobil Oh, buat pelak mobil, itu bisa juga Nah, sekarang gue tanya, ini kan kita, gue tau nih, lu tau kan pasti ada pelak yang mure-mure itu kan Iya, betul Iya, bener Pelak aluminium Itu kadang beberapa suka ada yang bilang bahwa Itu velgnya nggak bisa di setel karena sepeleng Itu benar nggak sih? Dari aslinya emang udah sepeleng Iya, itu benar apa emang style velgnya aja yang kurang teliti apa gimana? Menurutnya gimana? Menurut saya kalau memang kita, saya pernah sih ngalamin itu kan? Iya Sampai berapa kali bola balik kan? Oh, betul Ada merek, satu merek itu Ya, apaan? Sebutin aja, sebutin Sebutin, sebutin Nah, kemarin apa tuh? Apaan? Apa, s***** apa ya? Aduh Aduh Iya, iya Ada Sampai tiga kali kan dulu sih Iya, iya Begitu saya coba, saya sikmat Kirisananya Karena udah beda Beda Kalau udah gitu, saya nyerah Oke lah, jadi kalau pelak Kalau udah bawaan pabriknya udah sepeleng Itu udah nggak bisa di setel berarti ya? Iya Udah lemain aja lah Sampai kiamat juga, kalau memang dia isilahnya Pas jaraknya itu, barangnya dia, dia udah Oke Udah beda Pasti kapan juga pasti Dan berarti memang ada yang keluar di pasaran Pelak itu dari pabrik kan udah sepeleng ya? Ada Ada yang udah pengalaman di sini ya? Menuh pelang utama tuh bisa mempunyai Paling kalau sedikit kita masih Masih bisa Masih bisa dibular Apalagi sambungan, bisa nggak boleh Sambungan pelak berarti Sambungan pelak ya Pelak itu kan pasti harus sambungin Iya, iya Berarti kalau misalnya disuruh milih antara velak kaleng Tau kan lo velak besi Boan-boan standar tuh Boan-boan pabrik Atau velak aluminium, tapi yang versi murah Mending pilih yang mana lah? Ya, mendingan yang kali Atau mendingan yang kali ya? Kalau versi murah ya Ya, usah aluminium yang mana? Ya, kita Mau digepukin, mau diapain kan Kita nggak ada ininya Nggak ada resiko untuk pecah Oh, aluminium pecah Aluminium pecah Tapi kalau yang besi itu Angka 8 bisa dibenerin berarti ya? Nah, angka 8 itu sebagian Masih sebagian tapi masih bisa berarti? Ya, masih bisa Masih bisa Nggak, parah-parahnya Nggak, nggak robek gitu ya Iya, iya Lai, lo kan udah nyetel pelok udah banyak banget nih Lai Iya Gue mau nanya dong Tapi terserah sih lo mau jawab apa nggak Homiset lo sebulan berapa Lai? Dari semua Kita dari velak sih Udah bisa Ini kita juga nggak Ya, minimal di sini Homiset-homiset yang berapa lah ya? Ya, pokoknya gambaran dua anak udah kuliah aja Iya, iya Dua anak udah kuliah katanya keluar di luar negeri lagi Iya Di luar negeri dimana? Tuan anak raya S1 di Moskow S2 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 di Semarang S2 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 S2